Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Mtek atau M3 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Oke, berikutnya yang kedua Govar sempat ngecat Honda HR-V Gen 1 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Molding-molding body dan Bampernya yang masih warnanya hitam Diganti menjadi warna Alpine white atau singleton Sesuai warna body Nah Saat itu Gofar sempat Nambahin roof box Di bagian atasnya Yaitu merknya Cule buatan Swedia Sayangnya si Cule ini Tidak ada yang sewarna body Dengan BMW Cule ini warna aslinya hitam Dan terlihat sangat kontras Ditempel di body yang warna putih Bener juga sih Gue setuju Akhirnya Gofar memutuskan Untuk ngecet Cule roof box Dari yang tadinya warna hitam Menjadi warna putih Nah Ngecet Cule ini cukup tricky Karena si distributornya sendiri Cukup baik Dan mereka ngasih informasi Bahwa Cule ini Mereka sendiri Tidak ada rekomendasi untuk dicet Karena yang udah-udah Yang pada ngecet Karena pengen nyesuain warna body Walhasil Cetnya ngelotok Dan gue ngerasa ter-challenge Pengen mencoba Menguji ilmu di Tule Apakah Tule yang gue cet ngelotok Alhamdulillah Sampai saat ini Awet Dan tidak ngelotok Setelah BMW E39 Gofar juga sempat Ngecet Mini Cooper Clubman Jadi warna abu ini Silver ini Gue samain sama warna body Nah Yang ini Warna hitam Saat itu Mini Cooper Clubman nya Masih gaya OEM banget Bawaan pabrik Yaitu biru dan silver Atapnya warna silver Pilar belakangnya warna silver Cover lampu belakang juga warna silver Bumper belakang Bagian atas Juga warna silver Dan biru di bagian body Nah Pilar Pilar bagian belakang Pilar bagian belakang Sengaja dicet hitam Untuk menimbulkan Kesan Atap yang ngambang Atau atap terpisah Dengan pilar Ini emang Cirinya Mini Cooper Seperti itu Terus Cover lampu belakang Kanan kiri Sengaja dicet Sewarna body Untuk menghilangkan Kesan Robotik nya Pertanyaannya Apakah Gofar bayar Gue akan jawab Di akhir video Maka Gofar sempat juga Ngecet Rahayu Rahayu ini Kebetulan Rahayu Kebetulan Mesinnya lagi dikerjain Lagi diobservasi Dan cukup lama Body nya Dikirim ke Seven Stars Body Works Untuk dilakukan Pengecetan Nah setelah Rahayu Selesai Berikutnya Ada lagi Mobil yang dicet Sama Gofar Yaitu BMW E36 Station Wagon Mobil ini Basic nya Warna silver Karena silver Itu warna yang Biasa banget Dan warna yang Cukup pasaran Maka Diputuskanlah Ngecet Warna lain Saat itu Sempat dipilih-pilih Warnanya cukup bingung Pengen warna yang Aneh-aneh Tapi tetep Saran kita Sebagai Orang yang pengalaman Melakukan bidang Pengecetan Tetep Pada pakem nya Kembalilah Pada BMW Dipilihlah warna Estorial Blue Sempat juga Mikirin warna-warna Yang lain Tapi karena Ini adalah Mobil tahun 90an Gue sendiri Sebagai konsultan Chat Gue berargumentasi Kita harus Kembalikan Original Bagus Gaya 90an Dipilihlah warna Estorial Blue Kenapa Estorial Blue Alasannya Satu Estorial Blue Adalah The most Iconic Car color All 90s Jadi Ini adalah Warna Mobil paling Iconic Di tahun 90an Itu Estorial Blue BMW E36 Jadi buat Kalian yang Pengen gaya 90an banget Ini adalah Warna Yang paling Top Yang menjadi Pertanyaan Kenapa Mobil Govar Dimasukin 7 Star Body Works Dan Dicet ulang Jawabannya Karena 7 Star Body Works Diberikan order Untuk Ngechat Mobil tersebut Diulangi Prosesnya Dari awal Ada yang nanya Apakah Chatnya jelek Ataukah Chatnya hancur Ataukah Chatnya busuk Jawabannya Adalah Relatif Tergantung Siapa yang ngeliat Kalau yang ngeliat Gue Maka penilaiannya Berbeda Kalau yang ngeliat Bengkel lain Penilaiannya Berbeda Artinya apa Setiap mata Setiap bengkel Punya preferensi Sendiri Punya pandangan Masing-masing Belum tentu Di bengkel 7 Star Body Works Bagus Dibawa ke bengkel lain Sama penilaiannya Juga bagus Dan begitu pun Sebaliknya Bengkel lain Dibawa ke bengkel lain Tentu saja Punya pandangan Yang berbeda-beda Dan itu Wajar Oke Di video ini Juga gue jelaskan Bahwa Dari A sampai Z Govar selalu Bayar full Akbar Rais Juga ngechat Bayar full So far 7 Star Body Works Tidak pernah Meng-hire youtuber Atau memberikan promosi Kepada youtuber Untuk Kumur-kumur Promosi Bengkel 7 Star Body Works Kenapa Kita memutuskan Untuk tidak melakukan itu Karena kita Fokus pada Hasil kerja kita Dan Service Yang baik Artinya Kita percaya Ketika kita kerjanya Bagus Service nya bagus Customer nya senang Otomatis Feedback nya Terhadap Bengkel pun Baik Oke Jadi buat kalian Yang baru melakukan Pengecetan Jangan khawatir Untuk memulai Dan melakukan Kesalahan Yang salah itu Ketika kalian Kumur-kumur Ketika kalian Hire youtuber Untuk promosiin Bengkel kalian Ternyata Kalian kerjanya Atau produk Yang kalian jual Ternyata Tidak sebagus Yang diomongin Gitu dulu Video vlog dari gue Semoga bermanfaat Di like Di subscribe Di share videonya Thanks for watching Salam jempol Di jepit Gitu